Halo teman-teman semua apa kabar kalian semoga sehat dan tetap baik-baik saja Nah jadi di video kita kali ini kita akan membahas tentang Cara merawat dan memelihara ikan glowfish agar cepat besar dan tidak mudah mati Nah jadi teman-teman semua sebelum lanjut bagi kalian yang belum subscribe channel ini Agar di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya Nah jadi teman-teman semua kita semua tahu bahwa ikan glowfish adalah ikan hias yang cukup populer saat ini Terutama di negara kita yaitu negara Indonesia Nah mungkin kalian semua sudah tahu tentang ikan glowfish Ikan glowfish adalah ikan hasli rekayasa yang memiliki warna-warni yang sangat menarik untuk kita pelihara Mungkin banyak di antara kalian yang berminat untuk memelihara ikan glowfish Atau sudah memelihara ikan glowfish tapi tidak tahu cara merawat dan memelihara ikan glowfish Nah di video kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya cara merawat dan memelihara ikan glowfish Agar cepat besar dan tidak mudah mati Cara yang pertama yang harus kalian penuhi adalah tempatnya dulu Tempat bisa kalian gunakan adalah kolam bisa juga menggunakan aquarium Kalau disini kita menggunakan aquarium yang ukurannya kurang lebih 1 meter x 50 cm x 50 cm Nah ini kita gunakan tempat dengan menggunakan aquarium yang berukuran segitu Nah kemudian yang kedua pada saat kalian sudah memiliki tempat Kalian juga wajib untuk memasukkan air untuk ikan glowfish Air yang kalian masukkan jangan langsung masukkan ikannya Diamkan terlebih dahulu airnya Sekiranya 1-2 hari Kemudian yang ketiga adalah kalian masukkan garam dapur Garam dapur ini 1 sendok garam dapur Itu bisa kalian masukkan ke dalam air yang berukuran 4 liter Nah kalian tinggal kalukulasi atau kalian tinggal hitung kalau 1 sendok garam 1 sendok teh itu bisa dimasukkan ke dalam 4 liter air Nah kemudian yang keempat adalah masukkan 1 persatu ikan glowfishnya Kalian kalau baru saja membeli ikan glowfish jangan langsung masukkan Kalian juga harus menyimpannya terlebih dahulu di dasar aquarium Agar air yang ada dalam ikan glowfish itu bisa beradaptasi dengan air yang ada dalam aquarium Nah setelah beberapa menit kalian bisa langsung buka ikan glowfishnya Kemudian lepaskan ikan glowfishnya dalam wadah atau dalam kantong yang sudah kalian beli Nah kemudian yang kelima adalah jangan lupa untuk menggunakan yang namanya pompa air dan filter Pompa air dan filter ini sangat berfungsi untuk mensterilkan air dalam aquarium Fungsinya juga selain itu air dapat jernih dan bersih pada saat difilter oleh pompa air Nah kemudian yang keenam adalah gunakan airator Gunakan airator yang murah-murah saja ini fungsinya untuk melarutkan oksigen di dalam air Kebetulan ikan glowfish ini adalah ikan yang sangat membutuhkan yang namanya oksigen Sehingga teman-teman semua wajib untuk menggunakan airator dalam aquarium kalian Apabila kalian berminat untuk memelihara ikan glowfish ini Nah kemudian yang ketujuh adalah jaga pola makan ikan glowfish Nah mungkin kalian yang baru saja memelihara ikan glowfish Tidak tahu berapa kali sebenarnya kita memberi makan ikan glowfish dalam sehari Kalian bisa memberi makan 1 sampai 3 kali dalam sehari Kalau kalian tidak bisa memberi makan 3 kali dalam sehari Kalian bisa memberi makan 1 kali saja dalam sehari Dan juga mungkin ada di antara kita yang memberi makan terlalu sering kepada ikan glowfish Sehingga akan mengakibatkan ikan glowfish banyak makan Kemudian malas gerak dan akan mudah terserang penyakit Memberi makan yang banyak kepada ikan glowfish juga tidak baik untuk kesehatan ikan glowfish Nah kemudian yang selanjutnya adalah Atau yang kedelapan adalah menjaga kualitas air dengan cara mengganti air ikan glowfish secara rutin Kalian kalau melihat air ikan aquarium kalian kotor Pasti tidak enak untuk dilihat atau tidak enak untuk dipandang Maka oleh karena itu pada saat kalian melihat air ikan komet kalian kotor Kalian memiliki 2 pilihan Yaitu mengganti air ikan glowfish kalian Maksimal 70% Atau bisa juga kalian membersihkan saringan atau kapas yang ada dalam filter aquarium kalian Nah jadi teman-teman semua Itulah 8 cara merawat dan memelihara ikan glowfish Dengan baik dan benar Agar cepat besar dan tidak mudah mati Semoga teman-teman semua yang berminat untuk memelihara ikan glowfish ini Bisa mempelajari dan juga memperhatikan cara-cara ini untuk ikan glowfish Yang baru saja kalian beli Atau bagi kalian yang berminat bisa mempelajari hal-hal ini Nah jadi teman-teman semua semoga video ini bermanfaat Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax